Makan sate ayam atau sate kambing sudah biasa ya Femms? Selain karika dan purwaceng, dataran tinggi dieng memiliki sate yang diolah dengan daging domba, yang biasa disebut dengan domba batur. Spesialnya lagi, makan sate domba ada tambahan sayur jipang. Nikmatnya luar biasa. Sebelum bikin sate, kita cari tanaman jipang dulu yuk. Dataran tinggi dieng mempunyai potensi pertanian yang bisa dikembangkan Femms. Salah satunya tanaman jipang yang dikenal dengan nama tanaman labu siam atau labu jepang. Biasanya tanaman ini tubuh subur di dataran tinggi dieng dengan ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut. Masyarakat setempat Femms biasa menyebut sayuran dengan kata jangan. Nah, jangan jipang ini dibuat dengan bahan yang sederhana, hanya beberapa siung bawang dan sedikit garam. Jangan jipang juga diolah dengan kacang babi, yang juga menjadi potensi petanian di sini. Sebelum benar-benar matang, bisa tambahkan pucuk daun labu ya. Femms, sayuran ini cukup direbus kurang lebih 10 menit saja. Proses rebus yang nggak terlalu lama ini, supaya nutrisi di dalamnya tetap terjaga, serta tekstur yang nggak hancur karena proses pemanasan. Sekarang, tinggal bikin sate domba batur deh. Selain mudah dikonsumsi, daging sate dipotong-potong agar bisa matang lebih cepat. Agar aroma daging tercium, cukup dibakar di atas barah api. Jangan lupa, sate dibolak-balik supaya nggak gosong. Oh iya Femms, daging domba batur beda loh dengan domba biasa atau kambing. Daging ini sama sekali nggak berbau prengus. Tapi daging domba batur punya lapisan lemak yang cukup tebal. Nggak heran kalau daging ini terkenal gurih banget. Orang Indonesia pasti nggak bisa dipisahkan sama sambal. Kalau masih rekat setempat, biasa menggunakan cabai dieng yang dibakar dengan cara ditimbun dengan arang yang membara. Unik ya. Kalau di bagian luar cabainya sudah nampak layu. Tinggal diulek dengan tambahan sedikit garam. Jadi deh. Wah, cocok nih untuk menghangatkan suasana dingin dieng. Hihihi.